Halo anak-anak kelas 6 Kalau minggu lalu kita bahas tentang sebagian pembuatan logo ya Minggu ini kita akan bahas setengahnya lagi gitu ya Mungkin menurut kalian susah susah banget gitu kan Karena gak punya aplikasinya Kemudian gak punya komputer laptop Jadi sulit untuk dipahami Pak Giawak Bapak tau gitu ya Bapak ngerti kalian gak bisa kerja gitu ya Cuma menonton video atau bahkan ngerjakan suatu latihan Nah karena masa-masa pandemi ini Jadi Bapak tidak bisa banyak berbuat Bapak sudah buat modul, buat video, buat selatihan Untuk kalian bantu mengerti Untuk semester selanjutnya Sepertinya Pak Giawak sudah diskusi dengan lokakur kita Untuk anak-anak bisa gunakan aplikasi di handphone saja Handphone Supaya bisa langsung bekerja seperti itu ya Jadi Bapak berusaha juga membuat yang terbaik Bapak juga berharap kalian anak-anak kelas 6 Yang sudah dewasa Yang tinggi, lebih tinggi daripada yang lain Harus lebih berusaha lagi Oke tetap semangat Oke kita lanjut ya Oke modul kita Nah ini lanjutan materi ya Nah jadi yang nomor sebelumnya sudah Kita sudah buat bingkai ya Kita masuk ke nomor 15 Untuk membuat lambang panah Lambang panahnya ini maksudnya Lambang daur ulangnya ya Klik dan tahan icon rectangular tool Dan pilih custom shape tool Di tampilan Pak Giawak ini langsung Ini Shape tool ya Kita klik kanan Kemudian kita pilih Custom shape tool Nah setelah itu kita ikuti lagi Ikuti lagi Kemudian Nah ini tadi ya Kita sudah pilih Kemudian pada property bar Custom shape tool Klik tanda panah Di kotak shape Nah kita klik nih Ini Shape Ini Oke Setelah itu Dibilang Kita cari Symbols Katanya Symbols Nah setelah ini kita klik Kita cari Ini Dapat ya Symbols ya Nah kita klik append Sesuai dengan instruksinya Coba lihat Kotak telkomunasi akan muncul Klik pada pilihan append Ya Nah Kemudian Klik simbol Darulang Kita cari Darulangnya ya Nah ini ya Kita klik baru kita Udah kan Disini Begitu ya Oke Setelah itu Nah Atur Letak Dan ukuran Simbol Caranya Pastikan layar Shape 1 Telah Terpilih di docker Layar ya Perhatikan Jadi dia sudah berada di layar 1 ya Bukan di layar 0 lagi Oke Sudah sesuai Kemudian Pilih menu edit Dan klik Free Transform file Atau Kamu dapat menekan tombol Ctrl T Kotak kecil Mengilih bingkak Akan muncul Nah Berarti kan kita tadi bilang Di masuk ke Menu edit ya Terus kita pilih Transfer path ya Oke Ini Nah Jadi kita Sampaikan bisa Memperkecil Memperbesar Kemudian Letak ukurannya Dimana kita membuat Gitu ya Oke Seperti itu ya Kemudian Nah Untuk mewarnai Kan gambarnya Warna itu ya Kita bisa pilih Nah Warnanya Kita bisa pilih Langsung Ini Nah Kita pake yang Paint bucket tool ya Jadi langsung Tinggal warnanya saja Nah Seperti ini ya Oke Sudah terbentuk Kemudian Aturlah ukurannya Setelah selesai Tekan enter Sudah Kemudian Untuk memindahkan gambar Tekan icon Move tool ya Ini Move toolnya Nah Misalnya Gini Mali tengah Kita coba buat Bisa Bisa ya Kemudian Sisipkan text Nah Tadi Kita coba Sisipkan text Dengan Yang Gambar ini ya Yang Horizontal Type tool ya Kita sudah pernah Pelajari Cuma Kita buat Horizontal Tools Disini ya Sesuai dengan Yang kita buat Itu Coba Apa yang dibuat Reduce Reduce Reuse Lagi Recycle Recycle Kemudian Repair 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 Kita pilih warnanya Sepertinya kuningnya Sepertinya Sepertinya Nah Jadi sudah ada Sekarang sudah terbentuk Nah Itu fungsi dari layar kemarin Jadi kita klik Di shape 1 Kita bisa Pindah-pindahin Di Contor T Contor 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 Nah Jadi pas kita edit Yang Di shape 1 Di Ini Shape 1 Dia tidak mempengaruhi Yang Si Reduce Ini Karena kita edit Yang Di shape 1 Misal Pak Giawa Di layar 1 Sini Oke Bentar Nah Tidak mempengaruhi Bagian yang lain Karena Pak Giawa Edit di layar 1 Jadi layar Yang 0 Dan shape 1 Tidak akan mempengaruhi Gitu ya Kemudian Kalian bisa simpan Dengan gambarnya Simpan Oke Siap Siap Nah Save as Kemudian kita pilih PNG JPEG Juga boleh Jadi Nah JPEG Aja Oke Oke Sekarang Kita coba lihat Yang kita hasilkan itu Sudah Jadi Enggak Gitu Nah Nah Yang kita buat ini Sudah jadi ya Nah Sudah jadi ya Nah Itu ya Caranya ya Oke Demikian yang dapat Bapak sampaikan Kalian dapat belajari Dapat coba Juga Sendiri Secara mandiri Kemudian Kalau yang Belum punya Laptop Atau komputer Atau bahkan Tidak punya aplikasi Ada photoshopnya Bisa menonton videonya Baca modul Dan Belajar dari Soal latihan Oke Kita semangat Selamat menikmati Tidak